Intro Pemerintah Amerika Serikat belum mengonfirmasi perihal penarikan 4 patrai sistem rudal patriot dan puluhan tentara dari Arab Saudi menarikan itu juga belum jelas apakah terkait dengan ancaman teram tersebut atau bukan diberitakan Amerika Serikat menarik keluar 4 patrai sistem rudal patriot dan puluhan tentara dari Arab Saudi aset-aset militer itu sebelumnya dikerahkan setelah fasilitas minyak kerajaan diserang rudal dan drone bersenjata pada September 2019 Mengutip Wall Street Journal WSG Jumat 8 Mei selain menarik sistem rudal patriot dan puluhan tentara AS juga telah merelokasi 2 skuadron pesawat jet tempur dan sedang mempertimbangkan untuk mengurangi kehadiran personil angkatan lautnya di kawasan Teluk Persia Menurut laporan tersebut, penarikan sistem rudal patriot saat ini sedang berlangsung dan didasarkan pada kepercayaan di antara beberapa pejabat bahwa Iran tidak lagi menjadi ancaman langsung bagi kepentingan strategis Amerika Para pejabat juga mengatakan, perencana petanggung percaya aset itu harus dipindah tugaskan untuk menghadapi tentangan lain, termasuk perang China yang semakin meluas di Asia Pejabat lainnya percaya penarikan aset-aset militer tersebut dapat memperkuat posisi Iran di kawasan terutama karena pemerintahan Trump melanjutkan kebijakan tekanan maksimum pada Teheran Tekanan mendasar pada Iran dan kecenderungan untuk bertindak secara militer sebagai satu-satunya jalan keluar mereka untuk mencoba meredakan tekanan yang masih ada dengan kampanye tekanan maksimum, kata seorang pejabat AS kepada WSG Selama kampanye tekanan maksimum terus berlanjut, ada perasaan bahwa kita perlu pencegah yang kuat untuk mencegah Iran bertindak di wilayah tersebut, ujarnya Sebelum aset-aset tempur Amerika ditarik, Presiden Trump pada April lalu pernah mengancam akan menarik pasukan AS dari Arab Saudi jika kerajaan tersebut tidak memangkas produksi minyak Ancaman itu diungkap 4 sumber pemerintah AS yang mengetahui masalah tersebut Menurut 4 sumber itu, Trump melakukan panggilan telepon pada 2 April dengan pangeran mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman Dalam percakapan telepon itu, Trump mengaku tidak berdaya untuk mengantikan Parlemen Amerika meloloskan undang-undang yang mengamanatkan penarikan pasukan AS dari kerajaan kecuali organisasi negara-negara pengekspor minyak OPEC mulai memangkas produksi minyak Seminggu sebelum panggilan telepon Trump dengan putra mahkota MPS Senator Republik Amerika Serikat Kevin Kramer dan Sullivan telah memperkenalkan rancangan undang-undang untuk menarik semua pasukan AS sistem rudal patriot dan sistem pertahanan anti-rudal dari kerajaan kecuali Arab Saudi memangkas produksi minyak Dukungan untuk langkah itu mendapat momentum di tengah kemarahan Kongres atas perang harga minyak Arab Saudi Rusia yang tidak tepat waktu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!